Ini mah jiling lho, laki-laki di belakang, dianya dicudup di bisnis. Nikita Mirzani ledek, Vega dan Mawanti di atas pesawat dengan ini. Nikita Mirzani yang akhir-akhir ini bermandikan job, mulai acara televisi, kolaborasi Youtube, dan nyanyi di beberapa daerah. Tempat yang merupakan keniscayaan dari usaha dan kerja kerasnya selama ini. Buktinya, penonton Nikita di beberapa event saat dia manggung, nampak sangat antusias seakan Niki. Biasa dia disapa memiliki daya pikat tersendiri dan mampu menghipnotis para penontonnya. Pada Jumat malam kemarin 13 Disimbul 2019, Nikita Mirzani punya sekedul acara di J.W. Marit Hotel Surabaya. Pas memasuki pesawat secara tak sengaja, dia bertemu dengan Vega dan Mawanti. Sosok yang dikenal dengan presiden terkocak yang mengawali karirnya dengan melawak. Pertemuan mereka pun diunggah dalam instastory milik Nikita Mirzani. Hari ini di Surabaya, ketemu dengan siapa tuh? Kata Nikita Mirzani, hello, jawab Vega dan Mawanti. Menuruskan obrolannya, Nikita Mirzani kemudian bertanya kembali, Bu Vega, ngapain sih ke Surabaya? Mau nyanyi nemenin lu, Nik? Jawab Vega dan Mawanti, bercanda seraya disambut tawa oleh keduanya. Hari ini di Surabaya, ketemu sama siapa tuh? Hello. Bu Vega, mau ngapain? Tak berhenti hanya di situ, obrolan mereka berlanjut. Nikita Mirzani yang julid ledek Vega dan Mawanti. Dia tuh jiling, dia di depan, lakinya di belakang. Artinya Vega dan Mawanti naik kelas bisnis, sedangkan sang suami naik pesawat kelas ekonomi. Ini mah giling lho, lakinya di belakang, di angin, duduk di penuh, bencong. Mendapatkan dirinya di ledek Nikita Mirzani seperti itu, Vega dan Mawanti menjawab dengan berkelit. Penuh, bencong. Penuh, bencong. Tidak kosong. Tidak ada lima lagi di langit, penuh. Begitulah, guys. Ledekan Nikita Mirzani pada Vega dan Mawanti. Mungkin ini hanyalah segeda berdanggalan untuk guyonan belaka, guys. Tapi sangatnya lekit dan menyentuh sekali. Saat Vega dan suaminya tak bersama-sama. Harusnya kan Vega kalau di bisnis-bisnis, sama-sama di bisnis, kalau ekonomi sama-sama di ekonomi. Lalu bagaimana mungkin, guys, terkait hal ini? Jangan lupa komen di bawah ke like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Ini banyak buat nonton. Aduh, sampai ketemu lagi, Bebeka. Iya, iya, bonit. Sampai ketemu lagi ya.